selamat sore teman teman jumpa lagi di channel saya Pihidul Bengkel di video ini saya akan membuat lampu belakang motor lampu biasa ya jadi gak perlu ganti bohlam dibuat kerdip tanpa menambah komponen lain hanya pakai ini aja dioda 6A kuda itu aja oke langsung aja gimana caranya ini biar anda gak penasaran saya buka dulu ininya ini pakai bohlam biasa ya pakai bohlam biasa anda buka kabel sweet ramp ya ini kabel sweet ramp dan buka soketnya kalau di Suzuki warnanya putih setrip hitam nah ini yang ke sweet ramp ini ini sweet ramp cabut aja dan ini kabel sekun tambahan nah ujung kabel ini dikasih dioda perhatikan ini cincinnya di depan sini ya dan ini yang di belakang disabung kabel ini nah sekun ini nah sekun ini dimasukkan ke sini pengganti dari sekun ini ya dan dipasang kembali seperti ini dan sekun ini dikasih kabel seperti ini ya kemudian ini flusher dari motor ya jadi anda gak perlu nambah flusher lagi ini copot aja kakinya kakinya ini yang ada diodanya dipasang ke kode B ya kaki kode B nah karena ini kawat maka dikasih kabel nah seperti ini dan dimasukkan ke sini selanjutnya kabel yang hitam ini dipasang ke kaki kode L nah jika sudah ini pasang kembali jangan lupa ini disolasi ya semuanya disolasi biar gak koslet dan sudah selesai hasilnya seperti ini nah ini jika di rem karena tadi sweetnya rem kiri maka rem kiri yang kedip ya dan jika rem kanan itu gak kedip nah untuk sen gak masalah ya biar lebih jreng saya pasang mica lagi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati